Jadi benar sekali bahwa Presiden Jokowi beberapa, saya pikir sudah lebih dari 4 tahun ini selalu berbicara mengenai kedaulatan energi dan bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan sebagian besar sumber daya kita sendiri. Dan ini tepat sekali bahwa bioenergi itu menjadi roadmap-nya adalah salah satunya adalah dengan bahan bakar nabati yang tentunya menggunakan sawit. Jadi sebenarnya program bioenergi atau biodiesel, khususnya biodiesel ini sudah berjalan dari 2015. Dan roadmap pemerintah ini akan terus ditingkatkan, baik kandungan campurannya maupun nanti secara teknologi adalah jenisnya. Jadi selama ini kan menggunakan biodiesel yang dengan teknologi FAME itu, yang kemudian yang baru dicoba adalah green diesel itu agak berbeda. Jadi memang roadmap-nya nanti akan ke sana sehingga sebisa mungkin bahwa semua kebutuhan energi khususnya solar bisa dipenuhi dari minyak sawit dalam negeri. Dan ini saya pikir sangat make sense karena kita punya bahan baku yang melimpah, produksi kita yang melimpah, apalagi produksi kita naik terus. Apakah tidak mengeluarkan ekspor? Pasti tidak. Karena apa? Karena kan sekarang saja 70 persen kan gitu, 70 persen yang ekspor yang 30 persen domestik. Ini kasus yang menarik adalah tahun ini di mana pasar ekspor mengalami pelemahan permintaan dan cukup, kalau Anda lihat angkanya 11 persen turun, tapi on the other hand, domestik kita meningkat. Sehingga sekarang itu as of June, kalau saya hitung itu domestik sudah 37 persen. Jadi berkuranglah ekspor itu 7 persen. Tapi ini kan sebenarnya jadi menarik, karena kan membalansi satu sama lain. Ada pelemahan pasar ekspor, kemudian ada penguatan dalam negeri. Jadi saya pikir sih akan sangat seimbang. Dan ke depan saya pikir juga akan seperti itu, bahwa kebutuhan dalam negeri naik, nanti kita lihat bahwa ekspornya apakah masih tetap kuat, karena kita akan dilihat produksi kita juga akan masih meningkat. Saya yakin beberapa tahun yang akan datang masih akan meningkat.